Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta Swinetron Love Story The Series Dimanapun anda berada Oke guys sebalik lagi Di ulasan alur cerita Swinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya di layar Telepisi ke CN kalian Yang punya semakin suruh lagi ya guys Untuk kita lihat Yang dimana di episode kali ini Kita semua bakal disuguhkan lagi nih Dengan alur yang semakin tegang Nampaknya mungkin Kali ini kebahagiaan Ken Dan Moody pun Memang pada saat ini sedang memanas Karena kemungkinan besar ya guys Dimana Kay dan Elle pun disini sudah Berancak remaja Dimana mereka pun disini sudah bisa Menemani Kegembiraan diantara wilantara Begitu juga dengan Arga Dana Yang tentunya dimana kali ini Mereka pun semua akan menghibur Kita semua Dan pada episode kali ini ya guys Dimana Ken pun sedang pergi ke sebuah kota Dubai Yang kemungkinan besar Ken pun disini Bekerja keras dan berusaha Supaya bisa menghidupi Anak dan istrinya Yang memang kali ini membuat Moody pun akan tersadar Bahwasannya Moody pun Seolah langsung saja Tidak peduli lagi terhadap Anita Ketika ia mengetahui Kalau dirinya itu Sedang dibutuhkan kasih sayang Oleh kedua anak Kembarnya tersebut Yang dimana kali ini Kebahagiaan pun Akan sangat terjadi ya guys Dimana momen-momen Seperti inilah Yang sangat kita tunggu Bagi kita Para pecinta Sinetron ini Lantas bagaimanakah Kisah keseruan selanjutnya ya guys Namun sebelum lanjut juga Ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja Bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya Bantu channel ini Dengan cara Tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga Tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik Seperti sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya Di layar televisi Keseruan kalian Dan namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Love Story kedepannya Semakin menarik lagi Agar supaya Bisa bersaing Di rating yang paling teratas ya guys Nah guys Di episode sebelumnya juga Seperti yang sudah kita ketahui ya guys Bahwasannya disini Maudie yang sempat saja berdoa Agar supaya diberikan petunjuk Dan dicerahkan Dan dimudahkan Lenyakan hatinya Si Ken ini Agar supaya Ken pun disini Tidak memanas Dan nampak jelas juga Disini Maudie yang sangat Begitu bersedih sekali Karena kemungkinan besar Disini Maudie pun Akan segera ditinggalkan Oleh Ken Ke kota Dubai Yang tentu hal inilah Membuat Maudie pun Sangat begitu terpukul ya guys Karena Seperti yang sudah kita ketahui Bahwasannya Maudie pun Saat ini Masih banyak Rintangan dan masalah Yang selalu menerpa dirinya Namun Maudie pun Berusaha mencoba Untuk tetap tegar Dan berusaha bersabar Untuk bisa menyikapi Hal-hal Seperti ini Dan geser juga Di adegan lain guys Nampaknya disini Terlihat Kedua pihak perwajib Yang memang kali ini Ada seorang ibu-ibu Yang telah mengaku Sebagai ibu kandung Dari Mai Danau Yang memang pada saat itu Keadaan Arga Dana Masih saja Ngetrak ya guys Dan pada saat itu Sempat saja Arga Dana pun Menumpang ke rumah Maudie Karena memang Posisi Arga Dana pun Saat ini Sudah diusir Oleh pihak kontrakan Dan Dimana kali ini Maha Arga Dana Berserta keluarga pun Sangat begitu Dibilang Kurang Meyakinkan sekali ya guys Karena disini Arga Dana pun Sudah tidak bisa lagi Memberikan sebuah uang Yang begitu miliaran Dan pada episode kali ini Arga Dana pun Yang serba Kecukupan Sehingga Ia pun tidak bisa lagi Menapai si Mai Dan si Nau Begitu juga Dengan Raka Yang dimana diceritakan Mereka pun disini Akan menyerahkan Mereka semua ini Kepada orang tuanya Masing-masing Dan geser juga Di adegan lain guys Namanya disini Mungkin Si Eddie ini Sudah terjebak Dengan rayuan si Vina Dimana Vina memang Sengaja Mendekatkan dirinya Bersama si Eddie Agar supaya Bisa memoroti Uang si Eddie ini Namun Eddie pun disini Tanpa disadari ya guys Karena Eddie sendiri disini Melihat cewek glowing Tentu Dia pun Sangat begitu Terpincut Sehingga Ia pun bisa Melupakan Atar dan Rian Dan dimana Posisi kali ini Si Vina pun Sempat saja Menegor kepada si Atar Karena memang Atar belum bisa Bekerja tentu Masalah keuangan pun Akan sangat boros Apabila Atar Bekerjanya tidak benar Namun kali ini Tentu membuat Atar pun Semakin kesal Dan geram ya guys Melihat tingkah Dan kelakuan si Vina Seperti pos Dimana Vina pun Sangat begitu Leluasa Untuk bisa Mengatur Semua perusahaan Dari si Atar ini Sehingga Atar dan Rian pun Sempat saja Konfirmasi Dan calling Kong Dimana mereka pun Sempat saja Ingin menjebak Si Vina Untuk bisa Mengetahui Identitas Dari Vina ini Dan di episode Kali ini juga Guys Nampaknya mungkin Kesedihan Yang dialami oleh Maudie Saat ini Ditinggalkan oleh Si Ken Ke kota Dubai Karena Ken pun Disini harus Bekerja keras Memikul Semua pihak Keluarganya Yang memang Saat ini Keluarga Maudie Pun sedang Menumpang Di rumahnya Maudie Sehingga Ken pun Disini harus Bekerja keras Dan dimana Ken pun Disini Suatu saat Akan berhasil Dan menjadi Orang yang Sukses Kita doakan Saja yang terbaik Buat Ken Dan bisa Menghadapi Ini semua Ya guys Karena Posisi kita Saat ini Sedang Berasa Dirindu Dengan Kesalah Radanya Si Anita Yang memang Saat ini Masih saja Belum terbongkar Karena memang Anita pun Sebenarnya Masih hidup Dan memang Ini adalah Sandiwara Dari Anita Untuk Merekayasa Agar Supaya Maudie pun Tetap peduli Terhadap Dirinya Namun Maudie Sediri Disini Merasa Tidak Curiga Kalau Dirinya Telah Dijebak Lagi Oleh Si Anita Dan Ken pun Tahu Kalau Sebenarnya Ini adalah Siasat Dan Rencana Busuk Anita Agar Supaya Disini Maudie Dan Lantas Bagaimana Kisah Keseruan Selanjutnya Tentu Kita Bikin Penasaran Lagi Dengan Alur Dan Kisah Ceritanya Dan Kita Tunggu Saja Kelanjutan Ceritanya Nanti Sore Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Sudah Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Karena Subscribe Gitu Gratis Saya Pamin Tundur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax